Polisi Polsek Rajat dikroyok dan dirampas senjatanya oleh 5 pemuda korban PHK karena ingin balapan liar. 5 orang melakukan pengeroyokan, melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum di PHK. Terhadap petugas anggota unit restrim Boseng Rajat itu menjadi korban penganiayaan dan senjata dinasnya yaitu ini sempat direbut oleh kelompok pemuda ini kemudian ditinggal. Ini melakukan tindakan yaitu mencabut kunci kontak, ada 2 kunci kontak kendaraan bermotor yang dicabut dengan maksud agar para pemuda ini tidak melakukan balap liar. Kemudian karena tidak terima atas tindakan dari petugas kepolisian ini, maka 5 orang melakukan pengeroyokan, melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum. 4 tersangka sudah kami amankan, 1 tersangka masih DPO, masih kita kejar. 4 tersangka itu antara lain adalah sodara MT, ya sodara MT ini perannya adalah menarik-narik senjata anggota kami. Kemudian tersangka R ini secara bersama-sama dengan teman lainnya, dia menarik-narik jaket anggota kami. Kemudian tersangka MS dan tersangka MY ini bersama-sama memukul, memukul dari depan dan belakang ke wajah anggota kami. Kemudian atas kejadian tersebut, senjata akhirnya ditinggalkan oleh para pelaku, anggota kami menghubungi rekannya di Polsek, dan setelah 8 pencarian, senjata langsung diamankan. Kemudian dalam waktu hampir 48 jam atau 2 hari, akhirnya pelaku berhasil kami amankan, 4 orang. Dan satu tersangka masih DPO. Terhadap para tersangka, kami jerat pasal 170 KWP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Dan pasal 212 KWP tentang melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas secara syah dengan ancaman pidana 1 tahun 4 bulan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kami izin mengimbau kepada masyarakat, agar mari sama-sama kita ciptakan situasi yang kondusif. Para pemuda hendaknya berpikir untuk masa depan, jangan hanya nongkrong-nongkrong. Para pelaku ini sebagian besar nongkrong juga meminum minuman keras, jenis jiu. Nanti rekan-rekan sudah mendengarkan sendiri pernyataan dari mereka. Kita berharap generasi muda adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kita isi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kami tidak akan bosan-bosannya dan tidak akan henti-hentinya untuk melakukan himbawan-himbawan dan edukasi. Apalagi di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita terus melakukan himbawan. Terima kasih rekan-rekan. Sebagian mabuk dan sadar, mereka tahu bahwa ini adalah seorang petugas kepolisian yang sudah memperkenalkan diri dan senjata juga terlihat di depan badannya. Buktinya apa? Bahwa sebagian besar melaksanakan himbawan anggota kami dan pergi meninggalkan tempat, membuarkan diri. Namun lima orang ini saja yang melakukan penganean. Sebagian besar belasan orang lainnya mengikuti himbawan petugas kami. Mereka ini bapu-bapu ya atau yang nongkrong? Ya, mereka adalah pemuda-pemuda yang nongkrong hari minggu jam 3 pagi. Hari minggu jam 3 pagi nongkrong sambil minum-minuman keras. Rata-rata lahir tahun 97, ya berarti 23 tahun. 23 sampai 21 tahun, usianya. Yang TPO itu kok pernah mengetahukan tindak didana sebelumnya? Ini masih kita cari, ya. Belum, ntar belum. Tujuan merampas senjata? Kenapa? Tujuan merampas senjata? Ya, mungkin dikhawatirkan melukai mereka, ya. Anggota membela diri, makanya dirampas. Tapi setelah itu ditinggalkan. Ditinggalkan 5 meter dari TKP. Ditinggalkan, tidak dibawa. Magazin dan anak luru masih aman. Tidak dalam penguasaan para pelaku. Jadi hanya senjata yang dirampas, kemudian ditinggal 5 meter dari TKP. Ya, kami terus melakukan edukasi dan pelatihan kepada anggota. Ya, agar anggota penantian saya selalu siap-siaga. Ya, siap-siaga, sehat dalam melaksanakan kegiatan melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ya, cukup ya. Pak, kegiatan pelaku sehari-hari apa, Pak? Ya. Sehari-harinya apa, Pak, kegiatan pelaku? Nganggurnya, Pak. Apa, kamu kerja apa? Ya? Hah? Pabrik? Karyawan pabrik? Sudah punya keluarga? Belum, kamu punya apa? PHK? PHK pabrik? Kamu? Hah? Pabrik dalam nikah belum? Belum nikah belum? Masih pabrik? Masih pabrik? Hah? Sudah PHK? Isi waktu yang bermanfaat ya. Minmas. Aposek, ya. Pinalangi pengusaha temudan. Patroli berdua. Nanti iya. Nus, ya. Baik, cukup ya, rekan-rekan, ya. Terima kasih. Siap, guys. Terima kasih.